Kalo kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada ya Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, Allah yang sebenar punya. Maka yang sebenar hidup itu ya Allah. Kalau Allah yang sebenar hidup, yang melihat itu dia dan itu dah. Yang menengah berkata, mengetahui berkuasa dan berkena itu Allah. Mana ada diri bapak ibu lagi di sana? Kalau masih ada sebesar Zara, diri bapak ibu merasa. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, wujudukan Zangbun. Adanya perasaan, adanya rasa, adanya pengakuan. Di dalam rahasia hakikat diri. Zangbun itu adalah dosa. Itu yang disebut namanya, Nagis batin. Nagis batin itu gak bisa dibersihkan bapak ibu, walaupun dengan tujuh samudera, tujuh lautan. Nah, kalau Nagis wahir, kena darah, kena mutak, kena nama, kena gila, kena anjing. Babi, kotoran yang lain. Bisa dibersihkan dengan air sumur. Bisa dibersihkan dengan air, tujuh, air sumur. Tapi kalau Nagis batin, tak pernah bisa dibersihkan dengan air yang ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana cara memasihkan? Cara menghilangkan Nagis batin yang ada pada diri kita ini. Tidak ada jalan yang lain, kecuali bapak ibu beranti jadi orang. Alin namo bapak ibu beranti jadi orang. Artinya apa? Keluar bapak ibu dari diri bapak ibu. Jangan ada keakuan diri lagi di situ yang merasa. Kalau masih ada keakuan diri yang merasa, itu adalah beranti jadi orang. Padahal diri bapak ibu tidak orang sepanjang. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Dengan kata wujudu kazaan pun itu. Kalau kamu mengangkuh diri kamu yang insan, diri kamu itu yang hamba, itu dosa. Tetap dikatakan Nagis batin. Kalaulah kita ini dikatakan Nagis batin. Maka amal ibadah akan kata-kata yang kita lakukan seumur hidupnya kita. Sampai abisnya usia umur kita. Meninggalkan alam dunia, harus meninggalkan katakan cangkangnya. Habitat amaluhu. Maka amal kita itu menjadi amal yang bakal. Sekiranya baju bapak ibu kena Najis lah, kayak muntah atau kena darah, sholat juga bapak ibu. Sang gak sholatnya itu? Hah? Itu Najis Zohia. Kena muntah, kena darah, kena jilatan Najis, sholat juga kena batal. Apalagi, bapak ibu, kalau Najis batin. Walaupun baju kita tidak kena Najis. Selama kita tidak kena Najis. Tapi kalaulah peruhaninya adalah kotor. Peruhaninya adalah bernajis. Disebabkan karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mengenal siapa dirinya. Maka sepanjang hayat dikandung badan, ibadah dan ketatan yang dia lakukan itu, ula'i kahabitat amaluhu. Batal. Kenapa? Karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Tuhan. Dimana letak menyandingkan diri kita dengan Tuhan. Pada saat kita memandang itu, lalu kita merasa diri kita yang melihat, itu yang menyandingkan diri dengan Tuhan. Itu sudah. Di saat kita memegang, meraih, mengambil. Lalu kita merasa diri kita memegang, mengambil, dan meraih. Itu matalah tidak. Nah, Jis itu. Makanya dikatakan Allah, innamal musrikunan dan jasuh. Orang-orang yang musrik itu, dirinya najis. Makanya yang dikatakan musrik itu, orang yang tidak mengesahkan Allah. Itu ya musrik itu. Orang yang tidak mengesahkan Allah. Pada akh'alnya. Tidak mengesahkan Allah pada asmanya. Tidak mengesahkan Allah pada sifatnya, dan tidak pula mengesahkan Allah pada zahatnya. Itulah orang yang musrik itu. Itu dikatakan najis. Bahasa ringannya, orang yang tidak mengenal Allah. Itu ya najis itu. Walaupun dia mengatakan dirinya itu hamba Allah, itu baru pengakuan dirinya. Ngaku-ngaku, baru itu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Maukah kami beritahukan kepada dirimu tentang amalan orang-orang yang merugi? Amalan orang-orang yang merugi itu Bapak Ibn. Yaitu orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Beramal dia 20 tahun, beramal dia 30 tahun, beramal dia 60-80 tahun. Sampai habisnya usia umurnya dia beramal. Tapi dia tidak mengesahkan Allah. Dia tidak mengenal Allah. Maka amalnya menjadi hamba, amalnya menjadi amal yang sia-sia. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik. Simpannya hidupnya. Padahal mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. inilah yang dikatakan tak kicu dinantarang namanya Pak Ibu. Tak kicu dinantarang sakit barangnya itu Bapak Ibu. Kalau tak kicu dinantarang lo biasa ya doma. Karena tak nampak gelapan begitu. Ini terang masih yang bolong. Angiknya angin malangkam yang angin. Tarang setarang-tarangnya. Ata kicu dinantarangnya. Tak prosok juga tidak berubah. Bidu banahnya nyawa itu. Karam di tengah lautan biasa itu Bapak Ibu. Tapi kalau karam di tepi lautan, bidu nyawa itu. Jadi jangan sampai amal ibadah dan ketatan kita itu menjadi amal ibadah yang percuma, sia-sia. Lalu bagaimana supaya amal kita tidak menjadi amal yang percuma, sia-sia? Dan kenapa? Betul-betul kita itu beramal makrifat. Amal makrifat itu adalah amal yang dahimun. Amal dahimun itu amal zohir dan batin. Kalaulah amal dahimun itu adalah amal zohir dan batin. Disitulah kita Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan panah dan bakobinan. Tak ada lagi rasa kekuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang beramal. Kalau masih ada juga diri kita yang merasa diri kita beramal, ada di situ juga yang tak ada dosa lagi. Maka fanahkan diri kita ini ke dalam dirinya Allah. Dan melakukan diri kita ini ke dalam ujuk keisah dirinya Allah. InsyaAllah, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kalau laut sudah menjadi kapal Bapak Ibu, bolehkah mungkin Bapak Ibu karam itu? Bapak Malaysia ini mengerti bahasa-bahasa ini. Kalau laut sudah menjadi kapal, laut itu apa yang selamat berarti? Laut. Kalau laut sudah menjadi kapal, takkan mungkin Bapak Ibu karam lah. Laut lagi di kapal karam juga. Kalau diri tak ada lagi wujudnya, diri tidak ada lagi sifatnya, sudah panah, sudah tenggelam diri kita ini ke dalam wujud keisah diri Allah. Allah cuma yang ada. Tidak kenal diri ini Bapak Ibu lah. Maka serahkan diri Bapak Ibu itu seutuhnya kepada Allah Zahid dan Mati. Aku ini di depan Allah. Ya Allah. Begitu bahasanya. Ya Allah. Aku ini tidak ada, Ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau, Ya Allah. Ya Allah. Aku ini kuhta, Ya Allah. Yang melihat itu hanya Engkau, Ya Allah. Ya Allah. Aku ini tuli, Ya Allah. Yang mendengar itu hanya Engkau, Ya Allah. Ya Allah. Aku ini misu, Ya Allah. Yang berkata itu hanya Engkau, Ya Allah. Ya Allah. Aku ini mati, Ya Allah. Yang hidup itu hanya Engkau, Ya Allah. Begitu kita menjahsankan. Me'itikotkan. Kedalam diri. Supaya apa? Supaya betul-betul terbongkar, tercambut, akan keakuan diri yang ada di dalam diri ini sebenarnya. Makanya orang-orang selalu ingin mendapatkan rasa, rasa Tuhan pada diri. Sebelum diangkat tangan, takbiratul ikhram di dalam sholatnya, ditikotkannya dulu dalam artinya ini ya. Sudah berdiri, dia tengah betul namanya. Untuk menjahsankannya. Tak ada yang wujud hanya Engkau, Ya Allah. Tidak ada yang melihat dan mendengar hanya Engkau, Ya Allah. Tidak ada yang berkata-mengete berpuasa berkendak dengan dunia, Ya Allah. Tak ada diri ini lagi di situ. Tak nampak dirinya lagi di situ. Tak terpandang dirinya, dah hapus dirinya. Ijir sebut kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu, memang diri Allah cuma yang ada. Allah cuma yang ada. Allah cuma yang ada. Tidak ada yang sebut namanya Mahkohm Mi'rat itu. Jadi Mahkohm Mi'rat itu, letaknya pada takbiratul ikhram itu. Sebelum kita takbir, sebelum kita Mi'rat, terpandang diri ini. Melihat, menengah berkata, sebelum Mi'rat, terpandang sejadah. Sebelum Mi'rat, terpandang imam. Sebelum Mi'rat, terpandang kawan, sebelah kanan dan kiri. Tapi ketika Mi'rat, hilanglah diri. Hilanglah imam. Hilanglah jam akhir, karena hilang sejadah. Maka yang nyata, dan yang terpandang senyata-nyatanya, hanya Allah semata-mata. Makanya yang dikatakan Mi'rat itu, hilangnya pandangan alam, dalam pandang hati kita. Kalau sudah hilang alam, dalam pandang hati Bapak Ibu, maka yang terpandang, hanya Allah pada segala yang aneh. Adi yang suhut itu. Barulah sholat kita itu disebut namanya, sholat yang da'im, sholat yang putus, sholat yang bermakrifat itu. Mesti sampai pada makum itu, tapi itu sampai kepada makum itu. Mesti ditirik diri ini. Mesti pandai kita membaca yang tersurat, pandai puluhan kajian pasili. Baco alam padu diri, baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rasa diri. Dan rasa diri itu, aku yang wujud nyata, berdiri dengan sendirinya. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah yang wujud, nyata berdiri dengan sendirinya, tidak ada siapa-siapa. Maka disitulah betul-betul Allah itu betul-betul sholhir pada segala yang wujud. Segala yang wujud. Itulah kesulitan nyata akan dirinya. Ketika itu makum Bapak Ibu, makum diam saja. Lagi itu. Andi-andi yang selalu ya. Ya, cukup paham, cukup. Disadari itu atau? Siapa yang telah mengenal Allah. Bahwa Allah itu yang wujud pada sekalian Allah. Dan Allah itulah nyatanya wujud Allah. Ketika itu kata yang tiada terkatakan. Tak ada lagi yang bisa disebut Bapak Ibu. Tak ada yang bisa lagi diutarakan. Semuanya itu dah kembali kepada asal ke hujan, dah suri ke mana? Ke langit. Kalau kelompak, kalau kembali ke Nawik Ibu. Kalau pindah, balik ke tampuk Eko Syria. Balik ke gagangnya. Pak pisau. Balik ke sarungnya. Buk diri. Kalau boleh kepada asalnya. Sama ibarat api, Mama Bapak Ibu. Api dilin. Aku api dilin. Ketika api dilin. Lalu Bapak Ibu ambuh api itu. Amuh ilin tahu. Di tiup. Ketika di tiup, api tadi itu. Kama apa itu? Kasah. Kasah itu. Lanti malat. Karena situ pulang itu. Kembali ke asalnya. Asal segala sesuatu itu adalah Allah. Makanya itu orang katakan. Innalillahi wabinna ilahi roju'un. Asal kita ini Allah. Asal segala sesuatu Allah. Asal alam Allah. Maka combali dia kepada asalnya itu. Allah itu kembali. Jadi memulangkan dan mengembalikan diri ini kepada asalnya. Jangan ditunggu habisnya usia umur. Kalau ditunggu habisnya usia umur. Itu mati tak saseknya itu Bapak Ibu. Mati sasek itu mati yang seluruh umat. Mati dalam keadaan kapil. Mati yang tidak mengenal umur. Kenapa memulangkan diri ini. Kembali kepada asalnya. Jangan tunggu diri kita itu dimatikan dan dikampanye umur. Bilang memang sekolah naafi. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan keakuan dirimu. Maka malam ini Bapak Ibu kita akan mencoba belajar mati. Supaya Bapak Ibu mati-matian mematikan diri. Ini Bapak Ibu ditilih-tilih ya. Ya. Kalau masih ada juga diri Bapak Ibu. Bilangkan dulu cepat dihapus. Ya. Dihapus. Makanya kalau masih ada jangan pulang dulu. Dah hapus diri Bapak Ibu. Nak diri Bapak Ibu yang pulang dulu. Itu boleh tu lah. Contohnya bagi aku lah. Bapak Ibu tadi lagi mengacau tadi mencermin. Lain. Aku akan beracau minah. Ketika Bapak Ibu mencermin model itu lah. Nampak wajar kan? Ketika kamu balik, walaupun nampak lain nampak wajar itu. Ha? Kau rendah ke dia tu? Itu cermin. Cermin itu kita bersoleh bagaimana pakaian positif. Nah ya. Itu kembali belakang doang. Nanti nampak luah jawab doang. Belum lagi tu. Nampak si tuah. Pandang si tuah kan nampaknya doang. Aduh putih gaji doang. Ah makasih Ustaz. Pandang depan tanpa Allah. Pandang belakang juga tanpa Allah. Kenapa? Yang memandang dan yang pandang juga dirinya tuan. Nah kira. Itu nampak wajar. Tiba-tiba belakang kan si tuah kan nampak. Alu putih di doang. Aduh putihnya malu. Hah? Nah makanya bertambah aja bukan dia buah. Nah ini gajinya. Kita melakukan tarqi ya. Tarqi buatan lazul. Jelas dosa ini Bapak Ibu? Datang siapa bercanda doang? Nah. Ni? Siwa. Ni? Tuh. Ni? Alhamdulillah panjang jumur. Amin. Ya rupanya Pak Ibu nak butuh. Alah tubuh. Ini tubuh ini. Lihat bawah. Ini. Ya. Disebut namanya dengan Akyan Khurjiyah namanya. Ini istilahnya nih. Ya. Ini namanya Akyan Khurjiyah. Ini istilahnya. Ini sebuah namanya Akyan Khurjiyah. Ini sebuah namanya Akyan Khurjiyah. Ini disebut namanya Akyan Khurjiyah. Ini disebut namanya ya Diri Yang Kasar namanya. Diri Yang Kasar. Kemudian Akyan Sabita disebut namanya Diri Yang Halus. Kemudian Ujit Am disebut namanya Diri Patin. Sedangkan Ujit Muqib. Ini sebenarnya Diri Seakmal Diri. Diri Seakmal Diri. Atau Diri Sejati. Kita lihat Bapak Ibu. Ini istilah aja nih untuk memahami. Atau kalau Ustaz buatkan perumpamannya. Ini perumpamannya untuk mengantarkan paham saja. Akyan Khurjiyah yang dikatakan namanya Diri Yang Kasar. Ini ibarat bingkai cermin. Bingkai cermin. Bukan bangkai itu Bapak Ibu, bingkai. Ibarat jermin, ini jermin misalnya. Ini jermin. Nah dikasih bingkai ya. Ini bingkai namanya tuh. Ini Akyan Khurjiyah. Kalau kita buatkan kiasnya, perumpamaannya. Maka disebut namanya bingkai cermin. Sedangkan Akyan Swabita. Ini diberi kiasnya adalah cermin. Sedangkan Wujud Al, ini disebut namanya bayang-bayang di dalam cermin. Sedangkan Wujud Muhyih, orang yang bercermin. Orang yang bercermin. Kita lihat dulu tubuh. Lihat. Tubuh yang dikatakan cermin. Ya. Atau Akyan Khurjiyah. Tubuh ini, dia tidak memiliki sifat. Tubuh kita ini, tidak memiliki sifat. Kalau dikatakan sifat, dia tidak bersifat. Kalau dia tidak bersifat, sifat apa yang ada pada dirinya itu yang tidak bersifat. Ada tujuh sifat yang tidak bersifat pada tubuh ini. Ini yang dikatakan. Jadi, Akyan Khurjiyah. Tubuh ini, dia tidak bersifat. Kalau dikatakan sifat, ada tujuh pada tubuh ini yang tidak bersifat. Sebuah namanya pertama, La-Sami'un. Ini dia sifatnya. La-Sami'un. Yang kedua, La-Masyirun. Yang ketiga, La-Mutakalimun. Yang keempat, La-Alimun. Yang kelima, La-Kaudirun. Yang keenam, La-Muridun. Yang ketujuh, La-Hayun. Maksudnya, tubuh kita inilah sangit. Dia tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, berarti apa itu? Ibu? Tuli. Nah, Tuli. Tuli. Yang kedua, La-Masyirun. Apa artinya? Tidak, Mali. Kalau tidak Mali, apa namanya? Nah, Muta. Kemudian, yang ketiga, La-Mutakalimun. Apa artinya? Tidak berkata, itu apa namanya? Nabi Suh. Kemudian, La-Mutakalimun. Tidak mengatakan itu, apa artinya doa? Bodoh. Kemudian, La-Kaudirun. Artinya? Tidak puasa, berarti apa? Lemah. La-Muridun. Artinya? Tidak berkata, berarti apa? Bapak. La-Hayun. Bidak itu berarti? Mati. Mati. Rupanya, tubuh kita yang kasar nih, Bapak-Ibu, yang dikatakan, A'yan Khurjia, yang dikatakan, diri yang Zohir, yang berarti, daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, ragu, peluh, buah punggung. Ini namanya, diri yang la-haula wa-la kuatah. Bapak, 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 pahak, Terima kasih.